ini kita akan mencari induk yang benar-benar sudah matang telur kelamin sudah merah, terus perut sudah empuk terus interval dari proses pemijahan yang sebelumnya itu sudah lebih dari 20 hari ini pemilihan jantan pasangan dari yang betina tadi jantan biasanya sirip dayung lebih kasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balai waksin kesampak dimanapun anda berada ke priwek kabar semoga kalian baik-baik saja jangan lupa maniwak supaya awak kepenak di video kali ini kita akan menampilkan proses pembenihan ikan maskoki mulai dari pemijahan sampai burayak umur 40 hari bagi yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang baiklah melewak tanpa perlu berlama-lama selamat menyaksikan video pembenihan ikan maskoki selamat menikmati 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 kita akan mencari induk yang benar-benar sudah matang telur kelamin sudah merah terus perut sudah empuk terus interval dari proses pengejahan yang sebelumnya itu sudah lebih dari 20 hari jika sudah merah dan perut sudah lembek sudah empuk kita akan pilih dua saja yang benar-benar sudah kunat oke ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Hai pasangan kira-kira yang dihasilkan tanahkan yang bagus nantinya Dokus Dokus ISEZ Bukankah Ini bagian terus Nanti gak mau lan Bukankah 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 Hai merasa banding 2 Hai 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 Kita masukkan ke kantan Kita cari enceng gondok atau tumbuhan air yang akarnya serabutnya banyak Tujuannya untuk menaruh telur-telur dari tikan koki Kita masukkan tumbuhan air yang akarnya banyak Dengan tujuan untuk menaruh telur koki Tinggi air sekitar 15-20 cm Kita mencampurkan sebaiknya sore sekitar jam 3 jam 4 sore Kita taruh pintukan jantan dan betina, kita campur Kalau memang dari si betina itu sudah benar-benar gonad Itu besok pagi 90% akan bertelur Ikan koki ini biasanya bertelur sekitar jam 5 pagi sampai jam 7 pagi Dengan proses pembuahan Ini proses pemijahan alami Ya kita besok pagi kita akan tahu bahwa telur-telur akan menempel di sini Sekitar jam 7 jam 8 itu sudah banyak menempel di akar-akar pohon air ini Nah itu kita angkat induknya Kita ambil kembali Kita pisahkan antara jantan dan betina Agar si betina secepatnya akan mengisi telur kembali Itu seandainya si betina itu dikasih makan protein yang bagus Itu sekitar 20 hari sudah bisa dipijakan kembali Umpamanya besok pagi bertelur Itu sekitar hari Umpamanya hari Senin bertelur Itu biasanya hari Rabu sudah bergerak Sudah menetas pada pergi Sudah pada jalan-jalan Itu proses dari nelor sampai menetas itu sekitar antara 30 sampai 40 jam Nah setelah satu hari menetas Itu bisa kita kasih putu air atau artemia Selama sekitar 1 minggu lah 5 sampai 1 minggu 5 sampai 7 hari kemudian baru dikasih kacing sutra Kogi umur sekitar 20 hari 15 sampai 20 hari Ini kita pindahkan Kita pindahkan ke kolam yang baru Atau kalau tidak ya minimal airnya diganti Dengan tujuan Mengurangi predator Dari ikan koki Yang ada Karena kebetulan kan disini kita Alamnya terbuka Tidak tertutup Biasanya predator itu banyak Kalau sudah ukuran segini ini Nanti kita pindah Dalam waktu sekitar 20 hari lagi Itu sudah ukuran kacang Kacang tanah Demikian video kali ini Semoga bermanfaat untuk balaiwak semua Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh